Pemirsa sejumlah rumah semipermanen di kawasan Kemayoran Jakarta ludus terbakar pada Kamis pagi. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api membakar sejumlah rumah semipermanen di permukuman padat penduduk Jalan Swadaya, Cempaka Baru, Kemayoran Jakarta, Pusat, Kamis pagi. Api pertama kali diketahui muncul dari salah satu rumah kemudian membesar hingga akhirnya menyambar rumah lain yang berada di sekitarnya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar material bangunan. Petugas terkendala memadamkan api karena lokasi kebakaran berada di permukuman padat. Api berhasil dilumpuhkan setelah petugas menerjunkan 13 mobil pemadam kebakaran. Sementara warga berusaha menyelamatkan barang berharganya, namun demikian warga belum mengetahui penyebab kebakaran ini. Akibat kebakaran ini puluhan kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Adapun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AY News melaporkan.